Bismillahirrahmanirrahim. Yang terutama itu adalah Al-Qur'an. Inil hukmu illa dillah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wawenang kepada Rasul. Di sisi lain, memahami Al-Qur'an itu tidak bisa kita memahami Al-Qur'an tanpa kita memahami As-Sunnah. Atau penjelasan Rasul. Nah dari sini lantas kita bisa berkata bahwa sumber hukum itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Selain dari itu, lantas datang perbedaan pendapat ulama. Katakanlah ada yang berkata begini, di mana ada kemaslahatan, maka disitulah ada hukum. Ada yang berkata bahwa sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah akal. Nalar itu yang ikut melentukan di dalam ini. Bermacam-macam. Tapi saya kira betapapun kita dapat berkata bahwa dalam pandangan Islam yang disepakati itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah Nabi. Kalau kita berkata Sunnah, maka yang dimaksud adalah ucapan, perbuatan, atau pembenaran Nabi atas sikap dari orang lain yang beliau restui atau beliau tolak. Seberapa besar kemutlakan antara keduanya Pak Quraish? Jadi kalau sumber hukumnya itu adalah Al-Qur'an, apakah selalu diikuti dengan hadis? Atau kalau ada hadis tapi tanpa ada pada Al-Qur'an, apakah kita juga bisa menjadi? Dua-duanya mutlak. Hanya saja kita berkata bahwa untuk mencek penafsiran, bukan teks, untuk mencek penafsiran Al-Qur'an, kita seringkali membutuhkan Sunnah. Untuk mengetahui rincian apa yang dikemukakan oleh Al-Qur'an, kita membutuhkan Sunnah. Bagi contoh, di dalam Al-Qur'an hanya dikatakan misalnya, laksanakan sholat. Bagaimana cara melaksanakannya? Di sini kita kembali ke hadis. Tunaikan zakat, berapa banyak? Di sini kita kembali ke hadis. Kita tidak bisa mengamalkannya secara sempurna tanpa kita merujuk kepada hadis atau kepada Sunnah. Saya boleh detail sedikit Pak Quraish tentang sholat misalnya. Sumber hukumnya berarti Al-Qur'an, lalu detailnya ada pada Sunnah. Hal ini kemudian membuat masyarakat itu berbeda-beda cara sholat. Apakah itu persoalan? Itu kita lihat sekarang. Sebenarnya Al-Qur'an dari segi teks semua sepakat. Tetapi teks itu bisa diberi interpretasi yang berbeda-beda. Saya akan berikan satu contoh. Misalnya saya berkata, Saya belum makan. Apa maknanya itu? Apa maksudnya saya belum makan? Nah ini mahasiswa. Lapar. Belum. Lapar. Lapar bisa. Dia selalu fikirannya. Memang lapar. Maaf ya Sin. Itu betul. Itu betul. Tapi apakah tidak bisa saya artikan saya masih kenyang? Tidak juga. Bisa juga? Saya belum makan. Kenapa belum makan? Saya masih kenyang. Apa tidak bisa saya artikan? Jangan habiskan makanan itu. Ini satu teks contoh sehari-hari yang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Apalagi, kita katakan, bahasa ini, kita lihat dulu salah satu unsur perbedaan sekarang ini. Bahasa ini, kalau saya berkata dalam bahasa, si A mendapat kursi. Apa artinya? Bisa duduk. Kekuasaan. Kekuasaan satu, ini mau duduk. Sudah kita bisa berbeda. Saya melihat singa. Apa maksud Anda dengan singa? Orang yang galak, pemberani, atau memang saya melihat seekor binatang. Karena dalam bahasa ada makna hakiki, ada makna metafor. Sehingga walaupun semua merujuk kepada kitab suci, Al-Quran, interpretasinya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang menjadikan biasa orang yang tidak mengerti, terus berkata, itu salah. Ada hal lain, saya berikan contoh. Saya sering beri contoh ini. Kalau saya berkata, apa kabar? Jawaban Anda apa? Baik-baik. Apanya yang baik? Baik. Hah? Kabarnya baik, atau kesehatannya baik, atau keadaannya baik. Artinya Anda menyisipkan suatu kalimat yang Anda tidak sebut. Ya kan? Nah, sisipan ini ada sementara ayat yang oleh ulama dikatakan ini perlu ada sisipan, ada yang berkata bahwa tidak perlu. Saya beri contoh, kalau di dalam Al-Quran misalnya, itu orang yang dalam perjalanan boleh buka, atau harus buka? Boleh buka. Bagus, satu pendapat. Kita baca ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ini yang dari UIN ini. Ayo adik-adik. Kita terjemahkan sekarang. Maka, siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka hitunglah hari-hari dia tidak berpuasa untuk dia menggantinya. Di situ, Mohsen ini mengartikannya boleh karena dia sisipkan satu kalimat. Siapa di antara kamu dalam perjalanan, atau sakit, atau dalam perjalanan, sedang dia tidak berpuasa, ada sisipan. Maka, Kalau yang lain berkata tidak perlu ada sisipan. Itu berarti bahwa tidak boleh puasa kalau dalam perjalanan. Dan ini di Quran, semua bisa merujuk kepada Al-Quran, tetapi ketika menafsirkannya bisa berbeda-beda. Sehingga lahir perbedaan hukum, walaupun sumber itu tetap sama. Dan ini banyak lagi selain dari itu, persoalan-persoalan yang bisa muncul, akibat, contoh yang lain yang saya bisa kemukakan, dalam konteks ini berbeda atau tidak. Kita belum bicara sunnah ini, kita masih bicara Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu sendiri bisa berbeda. Setiap bacaan, ini maknanya begini, ini maknanya begitu. Kata, ini maknanya begitu, yang ini memberi makna begitu. Sehingga, itu tadi. Jadi memang, Al-Quran memberikan pernyataan, pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian bisa ditafsirkan. Tapi yang paling penting bagi kita, masyarakat awam sekarang ini adalah, pertama, bagaimana agar kita tidak dibingungkan. Yang kedua, banyak sekali orang datang pada kita, dengan menggunakan ayat-ayat, sebagai landasan hukum. Tapi kemudian, cara menginterpretasinya, itu tidak sesuai dengan kebahasaan. Sehingga, masyarakat tampak bingung. Jadi pertanyaan kita adalah, siapa yang kemudian, memiliki hak, untuk bisa menafsirkan ayat itu, dalam konteks hukum tadi. Siapa sebetulnya, yang bisa melakukan penafsiran, terhadap, ayat-ayat Al-Quran tadi. Pertanyaan ini, saya jawab dengan satu pertanyaan. Kalau Anda sakit, siapa yang paling berhak, mengobati. Mengobati. Dokter. Tidak boleh insinyur. Jadi, ahlinya, orang yang memiliki, kemampuan ilmiah, dalam bidangnya. Sangat logis ya. Jadi, yang berhak, untuk itu, paling tidak kita berkata, bukan semua orang. Yang berhak, untuk itu, adalah mereka, yang memiliki, keahlian, dalam bidang, yang dibicarakan. Kalau kita, kita mau menggunakan, bahasa hukum, kita harus menyebutkan, sumbernya, misalnya, ini dikatakan, oleh si A, atau ulama A, Tidak harus, itu mungkin akan merepotkan, tetapi, tetapi, paling tidak, kalau dia mengemukakan, suatu pendapat itu, dia telah yakin betul, tentang kebenarannya, dan keyakinan tentang kebenarannya itu, atau dugaan keras tentang kebenarannya itu, lahir dari pengetahuannya, tentang hal tersebut. Pak Qures, sebelum ke hadis, ke sunnah, adakah, hal-hal yang dalam, sebagai sumber hukum, dalam Al-Quran, yang memang sudah tegas, itu tidak lagi perlu diperbincangkan? Oh iya, tapi sebelum sampai ke sana, saya khawatir nanti bingung ya, bagaimana itu kebingungan, kalau ulama ini, berkata begini, ulama itu, berkata begitu, yang ini kan, itu kemungkinan itu ada, kita berkatakan begini, apakah kalau Anda ke pesta, lantas dihidangkan aneka hidangan, bingung juga? Tidak, makin sur lah, dia tidak bingung, kamu semua mau dimakan, apakah, kalau ada orang yang memilih makanan tertentu, Anda memilih makanan yang lain, yang memang dihidangkan, Anda perlu bertengkar, sudah, begitulah halnya dengan, ulama ini, yang memang memiliki otoritas, berkata begini, yang itu berkata begini, yang ini berkata begitu, selama mereka memiliki otoritas, silahkan pilih, yang manapun Anda mau, yang lain, kalau tidak senang itu, jangan salahkan dia, memang seleranya bukan begitu, begitu, ini kita harus pahami seperti itu, kalau tidak, kita bertengkar, Al-Quran bukan sumber pertikaian, bukan, dan dia sangat kaya, sehingga Tuhan yang menurunkannya, sangat kaya, lagi bijaksana, karena itu dia buka, sekian banyak alternatif, untuk menjadi pilihan, setiap orang, dibutuhkan kearifan, yang luar biasa, dibutuhkan kearifan, tapi memang, memang kesulitan kita, kesulitan sebagian masyarakat kita, itu, merasa bahwa, yang benar itu cuma satu, yang lain salah, padahal sebenarnya, yang benar, dalam rincian, sesuatu bisa banyak, seperti kalau saya berkata, 10 itu berapa, tambah berapa? 5 tambah 5, aku 8 tambah 2, ini 8 tambah 2, semua benar, semua benar, jadi kita tidak perlu, mempertengkarkannya, saya kira, nah, tadi kembali, ke pertanyaan tentang, hukum-hukum yang sudah pasti, yang tidak perlu dipertentangkan, oh iya, jelas ada, itu, yang telah menjadi, kesepakatan, tapi, hukum-hukum yang sudah pasti, yang, tidak bisa dipertentangkan, itu, lahir, dari sekian banyak, argumentasi, bukan dari satu, sehingga saya berkata, bahwa ini pasti demikian, saya ingin bertanya, misalnya, seandainya, Mohsen ini, berinju dengan juara dunia, kira-kira siapa yang menang, tetapi kemungkinan ini, terlalu tipis, terlalu kecil, kalau kita hanya melihat, kepada firman Allah, kita beri contoh, akimus sholat, laksanakanlah sholat, orang bisa berkata, itu perintahnya, bukan perintah wajib, ya kan, tetapi setelah, saya melihat, atau kita melihat, Rasul tidak pernah, meninggalkan sholat, Rasul mengancam, orang yang tidak sholat, dengan ancaman, yang beraneka ragam, Rasul, walaupun dalam keadaan, perang, sholat, dan lain-lain, sebagainya, sekian banyak, saya lantas, mengambil, satu kepastian, dalam dua tanda peti, bahwa sholat, itu adalah wajib, seperti juga, saya mengambil, kesimpulan, bahwa kalau juara dunia, lawan muhsin, hanya orang gila, yang berkata, muhsin bakal menang, walaupun kemungkinannya ada, betul nggak, betul nggak, oh, wisnu, sur betul, kalau anak tumbang, baik, kembali ke sunnah tadi, banyak juga, di antara, sekelompok, masyarakat, yang ada juga, yang ditemukan oleh masyarakat, yang menghindari sunnah, maunya Quran aja, nah, itu tadi, yang menghindari sunnah, satu hal lagi dulu, kita harus bedakan, seorang, yang menghindari, satu, hadis, atau satu sunnah, dan yang menghindari, secara keseluruhan, ulama-ulama pun, ada yang tidak mengakui, hadis ini, yang diakui oleh ulama lain, bahwa itu hadis yang sahih, kenapa begitu? kenapa begitu? karena, hadis-hadis ini, punya nilai, dan penilai berbeda-beda, ya, penilai kan manusia berbeda-beda, hadis itu, kita lihat, hadis itu, dari segi jumlah perawinya, ada yang begitu banyak, sehingga mustahil, mereka itu sepakat berbohong, atau salah, ada juga yang, seorang, atau dua orang saja, sehingga, kemungkinan dia itu, keliru, atau lupa, hadis ini, dari segi nilainya, ada yang kita bisa duga keras, bahwa dia benar, setelah melihat, siapa yang menyampaikannya, dari perawinya, dari perawi-perawinya, oh ini si A, orang jujur, si A ini, ingatannya kuat, ada lagi, si B, oh ini ingatannya tidak kuat, maka, nilai hadisnya ini, nah, yang menilai, kuat ingatan, atau tidak, yang menilai jujur, atau tidak, itu, ulama-ulama juga, bisa saja, ulama ini berkata, oh ini semuanya, jujur, sehingga, dia ambillah, hadis itu, sebagai pegangan, yang dia berkata, enggak, ini dia lupa, atau dia, bisa jadi juga, ulama ini, mengetahui, hadis ini, ulama lain, tidak tahu, sehingga, timbul, perbedaan, perbedaan, nah, ini yang mestinya, disadari oleh masyarakat, sehingga, tidak, langsung menyalahkan, oh itu salah, baik, satu hal lagi, supaya saya belum lupa, masyarakat juga, biasa, hanya membuka, suatu kitab hadis, oh ini hadisnya, ada di sini, ini hadisnya, ada di pengarang ini, pengarang-pengarang, kitab hadis itu, ada yang tidak, menyeleksi hadisnya, jadi yang sahih, yang tidak sahih, yang ini masuk semua di sini, datang masyarakat awam, oh ini ada di sini, oh ini hadis, diruayatkan oleh muslim, misalnya, salah satu, salah satu penulis hadis, yang begitu terkenal, sebahagian hadisnya, itu tidak sahih, jadi, jangan serta-merta berkata, ada di hadis, saya kira itu. Ya, menarik ya, kalau kita lihat, sumber hukum Islam ini, dua di antaranya ini, adalah Al-Quran dan hadis, dan hadis ini, tadi sudah dijelaskan bahwa, dilihat dari sudut perawi, dilihat dari sudut isinya, itu betul-betul, ini dikaji oleh para ahlinya. Betul. Jadi, tidak serta-merta, sebuah hadis yang disuguhkan, itu, lalu kemudian bisa dijadikan dasar, untuk menetapkan sesuatu. Betul. Ini luar biasa. Bicara tentang hukum, sumber hukum Islam ini, hadis salah satu di antaranya, yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Saya ingin, penjelasan lebih detail lagi, tentang jenis-jenis hadis ini, supaya bisa kita pahami. Hadis itu sebenarnya banyak sekali, tapi dari segi, kita bisa bicara dari segi nilai, itu garis besarnya terbagi tiga. Ada yang dinamakan hadis sahih. Hadis sahih ini mempunyai enam syarat. yang pertama, perawi-perawinya memiliki integritas yang tinggi. Jujur. Yang kedua, ingatannya kuat. Yang ketiga, bersambung perawinya. Saya tidak bisa berkata begini, saya menerima berita dari pangeran di Ponegoro. Saya tanya, Anda pernah bertemu dengan pangeran di Ponegoro? Tidak. Anda semasa dengan dia? Tidak. Oh, kalau Anda berkata begitu, saya tidak terima hadis Anda sebagai hadis yang saya... Jadi dia harus pernah terjadi pertemuan, atau paling tidak semasa. Jadi, hadis itu sangat menekankan sumber informasi. Sumber informasi itu. Sumber informasi yang ditekankan oleh ulama'-ulama' hadis, jauh lebih akurat dan lebih ketat daripada sejarawan. Anda bisa saja berkata, Plato berkata begini. Iya kan? Tetapi kalau hadis, tidak. Kemudian, sisi lain. Hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang kedudukannya lebih kuat dari dia. Bisa ada hadis yang lain. Sudah benar semuanya, tapi ada yang lebih benar. Begitu saya tolak. Iya kan? Hadis itu, kandungannya, tidak ada cacat dalam kandungannya. Boleh jadi kandungannya bertentangan dengan Quran. Boleh jadi kandungannya bertentangan dengan hadis yang lain. Setelah dilakukan perbandingan. Nah, kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka ketika itu kita namakan pahih. Kalau memenuhi syarat-syarat ini, tetapi penilaian terhadap perawinya itu, ingatannya, kurang kuat. Nah, maka dia turun. Turun. Kalau tidak memenuhi salah satu dari syarat ini, maka dia dinilai hadis yang lemah. Oh, ini bermacam-macam hadis yang lemah. Dan untuk kita ketahui, itu ribuan hadis yang lemah. Ribuan hadis yang lemah. Ada yang membuat-buat hadis lemah untuk menganjurkan orang melakukan kebaikan. Ada yang membuat-buat hadis lemah untuk memberi image buruk pada Islam. Ya, dan bermacam-macam. Nah, ini dibahas, itu tadi. Saya kira ada yang berbicara. Jadi, apa sekedar mengingatkan, pada satu masa memang ada hadis-hadis yang disebut, ada hadis Israelia. Ada Israelia, ada... Ya, macam-macam. Macam-macam. Israelia itu adalah hadis-hadis, atau riwayat-riwayat, yang bersumber dari budaya Yahudi dan Nasrani. Tapi ada juga orang-orang yang ingin, supaya dari ahli-ahli Tosawuf, umumnya, yang ingin supaya orang lebih dekat pada Tuhan. Jadi, dia buatkanlah hadis-hadis, supaya orang membaca surah ini, surah itu. Sebenarnya itu sumbernya tidak ada. Walaupun maksudnya baik, tetapi dari segi penilaian, itu tidak dapat menerima. Apakah ada pengaruh latar belakang budaya dari para penterjemah di Al-Quran dan... Ya, tafsir-tafsir itu. Latar belakang budaya akhirnya menunjukkan, menampakkan gender di situ. Terima kasih, Pak. Hasil analisa dan pemikiran seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu. Dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi. Semua itu punya pengaruh dalam penafsirannya. Imam Shafi'i waktu di Irak, mempunyai pendapat, dan ketika dia pindah ke Mesir, hanya dalam sekian tahun, berubah penafsirannya. Ketika perempuan, belum mendapat kedudukan setinggi kedudukannya sekarang, bisa jadi ada orang yang kita nilai sekarang, melecehkan perempuan. Iya kan? Jadi itu kemungkinan saja ada. Kemungkinan itu ada. Bahkan kemungkinan itu besar. Ketika ilmu belum berkembang, penafsir-penafsir Al-Quran berkata, tidak ada yang mengetahui, apa yang dikandung oleh seorang ibu, kecuali Tuhan. Tapi sekarang, dengan ilmu pengetahuan, jadi perkembangan ilmu, budaya, dan sebagainya, itu bisa mengubah penafsiran. Al-Qurannya tidak berubah sebagai sumber, tapi penafsirannya bisa berubah. Adakah hal yang tidak berubah dari para penafsir? Nah, itu tadi. Yang sifatnya pasti. Dan yang sifatnya pasti itu segikit sekali. Yang sifatnya pasti sedikit sekali. Biasanya itu yang sifatnya pasti itulah yang menjadi kesepakatan ulama. Itu yang sifatnya pasti. Setidaknya memberi kesan pada kita bahwa harus belajar, termasuk bahasa, ya tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke wilayah itu. Betul. Mengenai dinamika masyarakat juga, apakah interpretasi ini bisa, apa, yang penting itu antara teks dan konteks, itu sebenarnya apa yang paling penting dalam hal interpretasi? Baik. Terima kasih. Dalam interpretasi, kedua-duanya penting. Anda tidak bisa memberi interpretasi yang tidak sejalan dengan bunyi teks. Tetapi ketika Anda memahami bunyi teks, Anda tidak bisa memahaminya terlepas dari konteks. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Seorang ibu berkata pada anaknya, Nak, jangan memakai perhiasanmu. Kita bertanya, Apa itu sang ibu melarang anak itu memakai perhiasannya seumur hidupnya? Tidak. Kalau begitu, saya harus pahami konteksnya. Itu anak lagi mau keluar malam, hujan-hujan, ada kekacauan. Nah, jangan pakai perhiasanmu. Itu dalam konteks ketika itu. Tapi kalau dia mau ke pesta dalam keadaan aman, apa dia dilarang juga memakai? Sudah tidak. Nah, teks saya pegangi, tetapi dalam saat yang sama saya harus pelajari. Ini dalam konteks apa? Jadi Anda tidak bisa berkata, hanya konteks saja. Tapi tidak juga bisa berkata, hanya teks saja. Jelas ya? Baik, dalam kehidupan masyarakat, ini memang menjadi sangat penting. Jelas, dalam sumber-sumber, kita temukan penjelasannya rinci. Hanya tentu saja di sini kita tidak bisa kemukakan itu semuanya. Tapi secara umum, saya ingin bertanya kepada Mohdn. Halal itu apa? Halal itu ada empat. Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh. Kurang komplet, Pak. Itu dia, bukan kurang komplet. Oke. Kalau wajib, adalah sesuatu yang mesti dilakukan, sehingga kalau tidak dilakukan berdosa, tetapi kalau dilakukan dapat ganjaran. itu halal yang wajib. Yang wajib. Ada lagi halal yang sumnah. Kalau dilakukan mendapat ganjaran, tidak dilakukan, tidak apa. Ada lagi halal yang makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau tidak dilakukan, ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan, tidak apa-apa. Ada lagi yang mubah. Kayak dia duduk di situ. Dia boleh duduk di situ. Boleh juga duduk di sini, saya. Duduk di sana. Itu boleh, boleh, saya. Itu boleh. Boleh, boleh saja. Karena, karena itu boleh. Jadi halal ada empat. Tetapi, haram lawannya cuma satu. Jadi, jangan bertentangkan halal dan haram secara otomatis. Haram itu, kalau Anda melakukannya dapat dosa, kalau tidak melakukannya, dan motivasi tidak melakukannya itu karena Allah dapat pahala. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan halal yang koyib. Halal yang baik. Jadi, kalau makruh, halal. Tapi, tinggalkan. Saya kira itu halal. Kita lihat haram sekarang. Haram, kita bisa bagi dua. Ada haram karena zatnya. Ada haram karena mengantar kepada sesuatu yang haram karena zatnya. Saya beri contoh. Menutup, membuka aurat itu halal atau haram? Haram. Haram. Mohon cepat dia bilang. Tetapi, kalau orang ke dokter, perempuan, boleh tidak membuka auratnya? Tidak bisa diperiksa kalau tidak. Tidak bisa diperiksa kalau tidak. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesat, maka aurat bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan untuk itu. Ya kan? Tidak boleh melebihi ya? Tidak boleh melebihi. Jadi, jangan sakitnya di sini disuruh buka. Ini tidak ada kebutuhan untuk membuka itu. Nah, ini namanya haram bukan karena zatnya. Tetapi karena dia diharamkan karena bisa mengantar kepada sesuatu yang haram pada zat. Ada haram karena zatnya. Babi. Haram karena zatnya. Tetapi kalau haram karena zatnya, maka ketika itu boleh dilanggar kalau ada darurat. Darurat itu adalah kondisi yang menjadikan seseorang terancam jiwanya kalau tidak melakukannya. Nah, jadi babi haram karena zatnya. Kecuali kalau ada darurat. Kelaparan? Makan dah. Tetapi sekedar untuk menutupi. Kalau buka aurat, haram. Tapi bukan karena zatnya. Dikuatirkan kalau terbuka auratnya bisa terjadi perzinahan. Ya kan? Maka ini dikatakan haram. Tetapi kalau ada kebutuhan, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar. Itu halal dan haram. Kalau dari sudut sumber hukumnya, Pak Kuraes, pada dasarnya semua hal itu kan halal awalnya. Lalu apa yang kemudian menyebabkan dia menjadi haram? Inilah tadi yang pertama saya katakan. Di mana ada kemaslahatan, di situ ada pembenaran hukum. Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, kecuali itu ada kemaslahatannya. Tidak ada sesuatu yang diharamkannya, kecuali pasti ada mudarat. Nah, namun yang halal ini tadi yang terbagi amfat, ada yang bisa ditoleransi. Walaupun sebenarnya ada keburukannya. Saya beri contoh lagi. Ulama-ulama ada yang berkata, merokok itu hukumnya apa? Arab. Saya berkata haram. Tapi saya mau ambil pendapat ulama yang berkata makruh. Sebenarnya mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Aromanya tidak baik, kesehatan terganggu, biaya banyak yang keluar. Namun, ada orang-orang yang tidak bisa begini. Agama datang berkata, kalaupun demikian dia halal, tapi lebih baik ditinggalkan. Iya kan? Baik. Ketika sampai pada itu, esensi sumber hukum Islam itu adalah untuk membangun kemaslahatan. kemaslahatan. Kemaslahatan itu, kita bisa bagi dalam lima hal, perinciannya lagi, ada dalam konteks memelihara jiwa. Ada dalam konteks, yang pertama, memelihara agama. Memelihara jiwa. Memelihara harta benda. Memelihara keturunan. Iya. Apalagi satu. Yang di UIN ini, tidak ada yang bisa mengingatkan saya. Agama, jiwa, harta benda, kehormatannya, dan keturunan. Gitu. Ini, di mana terdapat kemaslahatan ini, agama membolehkan. Di mana terdapat kemudaratannya, agama melarang. Oh, akal. Tadi satu. Ini tidak ada yang ingatkan saya. jiwa, agama, jiwa, akal, keturunan, atau kehormatan. Itu tadi. Saya kira, benar-benar kita ketemu poinnya ya. Jadi, jangan sampai ada yang merasa bahwa, hukum-hukum ini, kemudian merepotkan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Hukum yang haram, yang dilarang itu, bisa diibaratkan dengan lampu merah. di trafik lain, di lalu lintas. Orang lihat, saya ditahan, saya tidak bisa ini. Padahal, tanpa lampu merah, kehidupan ini akan kacau. Karena itu juga, bisa timbul hal-hal yang haram dewasa ini, yang belum ditemukan pada masa lalu, kemudian terbukti sekarang, bahwa dia merusak jiwa, merusak akal, sehingga dia diharamkan. Seperti narkoba. Narkoba itu, haram karena merusak akal, jiwa, dan sebagainya. Baik, Pak Keraiz, subhanallah, kalau memang aspek hukum dalam Islam ini, untuk membangun kemaslahatan, maka tidak perlu pertentangan yang mempertajam, perselesihan, itu dimenculkan dalam masyarakat. Betul. Karena memang tujuannya adalah, melindungi agama, harta, akal, kehormatan. Jadi kalau ini dipertajam, justru mungkin mengganggu, kelima esensi yang ingin dicapai dalam. Terima kasih banyak, Pak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.